Istana Pulau Es, Jilip, 34 usul yang gila, dan engkau seorang manusia yang macu keranjang. Siapa yang percaya bahwa engkau akan memegang janjian HWA dengan muka berubah merah sekali bangkit dari tempat duduknya, memandang sumah hoat dengan macu bersinar penuh kemarahan dan keheranan setelah mendengar usul yang diajukan pemuda itu kepadanya. Mereka berada di sebuah kamar yang mewah dan serba indah, kamar tidur pemuda itu sendiri. Sumah hoa tersenyum dan tetap duduk di atas pembaringan menghadapi gadis itu. Tenanglah, nona dan duduklah. Mungkin sekali aku sudah gila, dan tidak kusangkal bahwa aku adalah seorang yang macu keranjang. Hati siapakah yang takkan terpesona oleh kecantikan seperti yang kau miliki? Akan tetapi, penukaran yang kuajukan cukup adil, dan engkau harus percaya kepadaku karena banyak hal yang mengharuskan aku membebaskan engkau dan suhengmu. Hem, hal-hal apakah yang menjadi alasanmu? Pertama, engkau dan suhengmu bukanlah musuh-musuhku, bahkan tidak ku kenal. Untuk apa aku mencelakakan kalian? Kedua, kalian memiliki ilmu kepandayan tinggi, bermusuhan dengan kalian sungguh bukan perbuatan yang cerdik. Ketiga, kalian mengganggu kerajaan Song yang bukan menjadi negara yang kami daela. Nah, kalau di antara kita terikat persahabatan baik, bukankah hal itu sangat menguntungkan? Begitu melihatmu, hatiku tertarik dan timbul gairah di hatiku, Nona. Aku tidak akan memaksamu, akan tetapi kiranya engkau tidak akan menganggap aku seorang laki-laki biasa apalagi buruk rupa. Tidak kurang banyaknya gadis yang suka kepadaku, akan tetapi tak seorang pun di antara mereka yang menarik hatiku. Nah, bagaimana jawabanmu, Nona? Muka gadis itu tidak semerah tadi, namun jantungnya masih berdebar keras. Pemuda ini memang tampan sekali, akan tetapi usul dan permintaan pemuda itu benar-benar merupakan hal yang selama hidupnya belum pernah ia dengar, maka tentu saja dia merasa tegang dan malu. Coba ulangi lagi usulmu, agar aku tidak salah tangkap, katanya menekan hatinya agar suaranya tidak gemetar. Sumahoa tersenyum, diam-diam merasa geli karena dia sudah tahu betapa hati Nona itu berdebar penuh ketegangan. Hal ini menyenangkan hatinya karena berarti bahwa darah Kang Owi ini tidak biasa melakukan perbuatan seperti dimintanya. Tidak jarang terdapat wanita-wanita Kang Owi yang mengumbar nafsu mengandalkan kepandayan, bersenang-senang dan memuaskan nafsu wirahi dengan pria-pria tampan. Namun gadis ini agaknya bukan semacam wanita pengejar nafsu. Begini, Nona. Aku akan membebaskan engkau dan Suhengmu keluar dari kota ini asal engkau mau melayani aku sebagai kekasih sampai besok pagi, jadi sehari semalam. Kembali wajah Yan Hwa menjadi merah sekali. Usul gila kembali ia mengulang karena hampir dia tidak percaya akan ada orang yang berani mengajukan usul segila ini kepadanya. Kalau sekarang aku menyerahmu, apakah engkau kira akan dapat hidup lebih lama lagi? Betapa berani engkau? Sumahoa tersenyum. Aku sama sekali tidak berani memandang rendah kepadamu, Nona. Aku sudah cukup menyaksikan kelihayanmu dan belum tentu aku akan dapat bertahan kalau engkau menyerangku sekarang. Akan tetapi, hal itu sudah aku perhitungkan masak-masak. Aku boleh saja kau bunuh, akan tetapi apakah engkau dan Suhengmu akan dapat meloloskan diri dari sini? Dan sepasang pedang kalian yang ampuh itu, tidak sayangkah engkau? Sepasang pedang iblis milik kami itu kau kembalikan pula kalau kami kau bebaskan? Tentu saja. Aku bukan seorang pencuri pedang yang hina. Aku hanyalah seorang pencuri hati, pencuri wanita-wanita cantik seperti Nona. Engkau laki-laki cabul. Aku hanyalah seorang laki-laki cabul yang berterus terang, tidak seperti semua laki-laki cabul yang menyembunyikan kecabulannya dibalik kemunafikan mereka. Nona, aku tergila-gila kepadamu, akan tetapi aku tidak memaksamu. Aku seperti seekor kumbang yang tertarik akan madu manis yang terkandung dalam setangkai kembang. Engkau lah kembang itu dan aku hanya mengharapkan engkau membukakan kelopak bungamu kepada aku. Aku mengharapkan sari madu cintamu, ku beli dengan kebebasan engkau dan suhengmu. Bukankah ini sudah adil namanya? Kalau engkau melanggar janji? Sumahat mengangkat muka, alisnya berkerut dan matanya bersinar. Aku adalah seorang laki-laki, seorang jantan. Melanggar janji, apalagi terhadap seorang wanita cantik seperti Nona, merupakan pantangan besar bagiku. Yan Hwa merasa terjepit, tidak ada jalan keluar yang lebih baik. Kalau dia marah-marah dan menyerang orang ini, bahkan andai kata dia berhasil membunuhnya, hal yang masih harus diragukan karena sumahat ini memiliki kepandayan yang tinggi pula, apakah untungnya bagi dia dan suhengnya? Dia tentu akan dikepung, dan tanpa limo kiam di tangan, apalagi suhengnya masih ditawan, akhirnya mereka berdua hanya akan membuangnya wasia-sia. Kalau tidak menurut, ah, pemuda itu tampan dan gagah sekali, tidak kalah oleh Jikun. Teringat akan Jikun, dia membayangkan watak Jikun yang kadang-kadang juga masuk keranjang. Ketika mereka menawan seorang di antara gadis-gadis cantik dari kereta para siuli, bukanlah Jikun juga memperlihatkan kenakalannya? Apa kata suhengnya itu? Hanya kulit yang bersentuhan, namun hati dan cintanya adalah miliknya. Hem, kalau dia melayani permainan sumahat, bukankah dia pun hanya mengorbankan kulit dan daging belaka, sama sekali tidak ada sangkut pautnya dengan hatinya yang mencinta Jikun seorang? Apalagi kalau diingat bahwa pengorbanannya itu untuk menyelamatkannya wa Jikun pula. Bagaimana, nona sumahat mendesak? Kalau aku menolak, tidak ada lain jalan kecuali memanggil para pengawal agar engkau ditawan pula dan bersama suhengmu diseret ke depan pengadilan. Engkau tentu tahu bahwa aku tidak menakut-nakutimu kalau ku beritahu bahwa hukuman bagi matu-matu adalah penggal kepala. Kalau sekarang aku membunuhmu, sama saja, engkau dan suhengmu juga akan mati konyol. Bagaiku mati di tanganmu yang halus itu merupakan mati yang terhormat dan menyenangkan. Silakan pilih, aku siap mendengar pilihanmu. Yan Hwa merasa betapa jantungnya makin bergebar. Kamar ini begini indah, perabot-perabotnya serba mewah dan mahal, tempat tidur itu kelihatan amat menyenangkan dan tentu enak dipakai tidur, dan bau harum dari pembaringan itu menyentuh hidungnya. Seperti kamar seorang putri istana saja. Dan pemuda di depannya yang memandang dengan macu bersinar-sinar, dengan bibir tersenyum, merupakan calon teman yang menyenangkan. Dengan jantung berdebar dan suara liring hampir tidak terdengar, Yan Hwa mengangguk dan berkata, Baiklah, aku menerima usulmu. Akan tetapi, kalau sampai engkau melanggar janji, aku bersumpah untuk menghancurkan kepalamu dan menyayat-nyayat tubuhmu. Terima kasih, engkau sungguh seorang darah yang cerdik dan menyenangkan sekali. Ahaha, Nona, betapa keputusanmu itu mendatangkan rasa gembira yang hebat di hatiku. Terima kasih semua Hoat melompat turun, merangkul Yan Hwa dan mencium darah itu dengan kemesraan yang membuat Yan Hwa menjadi nanar. Belum pernah dia dicium orang seperti itu. Jikun pun belum pernah menciumnya semesra itu. Dia tidak tahu bahwa yang mendekat dan menciuminya adalah J.H.W. Asean, seorang yang tentu saja amat ahli dalam permainan cinta. Kebaikanmu harus dirayakan, Nona Sumah Hoat menghampiri pintu, memuka daun pintu dan memanggil pelayan, menyuruh pelayan menyediakan air hangat untuk mandi, dan hidangan yang mewah, masakan-masakan termahal dan terlezat bersama arak yang paling baik. Kalau tadinya Yan Hwa masih merasa berat, malu-malu, dan merasa bahwa dia telah melakukan suatu perbuatan maksiat yang hina dan kotor, lambat laun perasaan itu lenyap sama sekali terganti perasaan girang dan senang yang luar biasa berkat kepandayan Sumah Hoat merayunya. Kalau masih ada awan tipis menyelubunginya, segera awan itu tertiup pergi oleh hiburan paksaan berupa pendapat bahwa dia melakukan hal itu demi menyelamatkan nyawa suhennya. Manusia adalah makhluk yang amat lemah terhadap nafsunya sendiri. Kelemahan ini ditambah lagi dengan bermacam perasaan bersalah karena larangan-larangan yang mereka ciptakan sendiri sehingga setiap perbuatan mereka adalah tidak wajar dalam usaha mereka menghindarkan diri dari pelanggaran larangan itu. Demikian pula dengan Yan Hwa. Kalau memang dia tidak bersikap palsu, maka baginya hanya tinggal memilih apa yang akan dilakukannya sesuai dengan kehendak hatinya, tanpa penyesalan tanpa pura-pura dan tanpa mencari kambing hitam sebagai alasan pendorong perbuatannya. Dia seorang wanita yang lemah, mudah jatuh di bawah rayuan pria tampan seperti Sumah Hoat. Akan tetapi, dia hendak menutupi kelemahannya ini dengan alasan yang dicari-cari sehingga semua perbuatannya adalah tidak wajar dan karenanya menjadi kotor. Sehari semalam kedua orang itu mandi dalam telaga asmara, tiada bosan-bosannya. Pada keesokan harinya, pagi-pagi sekali sebelum sinar matahari mengusir kegelapan malam, keduanya mengakhiri permainan cinta mereka karena sudah tiba saatnya dalam perjanjian mereka untuk membebaskan Yan Hwa dan Jikun. Dengan hati penuh kagum dan puas, Sumah Hoat mencium Yan Hwa sambil berkata, Ah, engkau dan aku cocok sekali, Yan Hwa. Sejenak Yan Hwa membalas ciuman itu, kemudian didorongnya dada Sumah Hoat sambil berkata, Cukup, Sumah Hoat. Kau tahu bahwa aku melakukan semua itu untuk menebus keselamatan aku dan Suheng. Hahaha, tak usah kau berpura-pura, manis. Beranikah engkau menyangkal bahwa engkau pun seperti aku, menikmati hubungan kita yang pendek ini? Tak perlu kusangkal. Engkau memang seorang laki-laki yang hebat. Akan tetapi aku tidak cinta kepadamu seperti juga engkau tidak mencintaku. Aku telah mencinta orang lain. Suhengmu sendiri? Bagaimana kau bisa tahu? Haha, apa sukarnya menduga? Engkau telah rela mengorbankan diri untuk menyelamatkannya. Aku tidak menyalahkan engkau. Suhengmu seorang laki-laki yang tampan dan gagah perkasa. Kalian berdua memiliki ilmu kepandayan yang amat dasyat, memiliki sepasang pedang iblis yang mukjizat. Yan Hwa, sebelum kita berpisah dan mungkin kita tidak akan saling berjumpa kembali, mengingat akan kemesraan yang sudah sama-sama kita nikmati, maukah engkau sekarang mengaku, sebetulnya engkau dan Suhengmu itu dari perguruan mana? Sudah ku katakan bahwa keadaan kami adalah rahasia kami. Harap kembalikan dulu pedang kami. Sumah Hoat menarik napas panjang, lalu mengambil sepasang pedang iblis dari balik jubahnya yang digantung di sudut. Kau lihat, hanya ku taruh di sini, tidak aku sembunyikan, untuk membuktikan betapa aku telah percaya penuh kepadamu. Yan Hwa menerima sepasang pedang itu, mengikat sarung limo kiam di pinggang sedangkan lemo kiam ia gantungkan di punggung. Ia memandang Sumah Hoat dan berkata dengan senyum, Baiklah, Sumah Hoat. Di antara kita sebetulnya masih ada hubungan, biarpun hubungan di antara kita penuh dendam permusuhan. Kulihat engkau, biarpun, metuk keranjang dan tukang perayu wanita, tidak jahat seperti ayahmu. Aku dan Suheng adalah murid mendiang subuh kami, mutiara hitam. Wajah Sumah Kiat menjadi pucat. Apa? Murid bibi. Kam kawai ilansi mutiara hitam, dan engkau sudah tahu bahwa aku masih keponakannya? Yan Hwa mengangguk. Ayahmu, General Sumah Kiat amat jahat dan curang. Dia mengakibatkan kematian supek kami leng dan muridnya. Agaknya semenjak dahulu antara keturunan Sumah dan keturunan Kam selalu timbul permusuhan karena kejahatan keluarga Sumah. Akan tetapi, kulihat engkau tidak jahat hanya, metuk keranjang. Sumah Hoa tersenyum kecut. Tidak perlu kau ulangi lagi, Yan Hwa. Aku tidak akan menyangkal akan sifatku yang suka merayu dan bermain cinta dengan wanita cantik. Untuk itulah maka aku dijuluki J.H.W. ASEAN. Engkau J.H.W. ASEAN? Hem, pantas. Sudahlah, mari antar aku kepada Suheng dan biarkan kami pergi. Mudah-mudahan saja jalan hidup antara kita akan bersimpangan karena aku tidak ingin merusak kenangan manis kemarin dan malam tadi dengan bentrokan. Karena sekali kita saling bentroh, aku takkan suka mengampunimu, Sumah Hoa. Sumah Hoa mengangguk lalu mengajak Yan Hwa mengambil jalan rahasia menuju ke tempat tahanan di bawah tanah. Kau tunggu di sini. Kalau terjadi keributan dan teriakan kebakaran sehingga semua penjaga lari meninggalkan pintu di sana itu, barulah kau masuk, bebaskan Suhengmu dan lari melalui jalan ini, Sumah Hoa menerangkan jalan rahasia keluar dari tempat itu. Setelah Yan Hwa mengerti betul, dia lalu merangkul Yan Hwa, mencium bibirnya dan berbisik, Selamat berpisah, Yan Hwa, aku tidak cinta padamu akan tetapi aku takkan pernah dapat melupakanmu. Kau bersembunyi di sini dan tunggu sampai ada teriakan kebakaran. Yan Hwa mengangguk dan melihat bayangan pemuda itu berkelebat lenyap. Tak lama kemudian, benar saja seperti yang dipesankan Sumah Hoa, tampak sinar api dan asap membubung tinggi dan terdengar teriakan-teriakan. Kebakaran. Kebakaran. Tolong, padamkan api. Ributlah keadaan di situ. Setelah Yan Hwa melihat para penjaga yang tadinya berkumpul di pintu berlari-lari membawa ember dan lain-lain alat pemadam kebakaran, dia cepat menyelingap memasuki pintu dan menuruni anak tangga ke bawah. Dilihatnya Jikun meringkuk kebah miring di atas bangku di dalam sebuah kamar tahanan yang terbuat dari besi. Pintu dan jendelanya kuat sekali, akan tetapi beberapa kali bacokan dengan pedang limo kiam, Yan Hwa sudah berhasil membuka pintu. Sumoy, bagaimana kau bisa bebas? SSTT, bukan waktunya bicara, Yan Hwa menggunakan pedangnya mematahkan belenggu kaki tangan Jikun, kemudian ia menyerahkan lemo kiam kepada suhengnya dan menarik tangannya, mengajak keluar dari tempat itu. Bagus, agaknya engkau telah memancing mereka dengan kebakaran, Sumoy. Mari kita amuk dan minasakan mereka sebelum pergi dari sini. Jikun berkata setelah mereka keluar dari tempat tahanan di bawah tanah dan dia menyaksikan api yang berkobar tinggi dan orang-orang yang sibuk memadamkan api. Husah, jangan, suheng. Setelah susah payah aku berhasil membebaskan kita berdua, apakah akan kau rusak dengan memasuki bahaya tertawan lagi? Hayo kita pergi, ikut dengan aku. Dengan mengikuti petunjuk yang diterimanya dari Sumah Hoat, akhirnya Yan Hwa berhasil membawa suhengnya keluar dari istana dan tembok kota Siang Tan, kemudian melarikan diri secepatnya di dalam cuaca remang-remang karena pagi telah tiba. Setelah lewat tengah hari dan mereka sudah jauh sekali di sebelah utara kota Siang Tan, dan napas mereka mulai memburu, tubuh penuh keringat, barulah kedua orang ini berhenti mengasuh di sebuah hutan kecil. Bahkan Yan Hwa yang amat lelah dan semalam suntuk berenang dalam lautan cinta bersama Sumah Hoat sehingga tubuhnya terasa lemas, segera tertidur pulas di bawah pohon, dihembus angin semilir sejuk. Jikun memandang Sumahnya yang tidur nyenyak dan diam-diam ia merasa terheran-heran melihat wajah Sumahnya mangar-mangar, bibirnya tersenyum dalam tidurnya. Sumahnya kelihatan seperti orang yang bergembira, penuh kepuasan, sama sekali bukan seperti orang yang habis tertawan. Dan bagaimanakah Sumahnya dapat menolongnya sedang pihak musuh demikian banyak dan lihai? Bagaimana pula dapat merampas kembali lemmukiam? Apalah yang terjadi dengan Maya dan kedua orang perwira pembantunya? Dia tadi tidak sempat bicara karena mereka harus melarikan diri secepatnya dan begitu mereka berhenti mengasoh, Yang Hwa sudah merebahkan diri dan tidur nyenyak. Kita meninggalkan dulu Yang Hwa yang tidur pulas dan Suhengnya yang memandang dengan heran dan menduga-duga, karena pada hari itu juga, Siobwe dan Coalengbu berhasil menyelundup ke kota Siangtan. Karena sudah lama kita meninggalkan Siobwe, sebaiknya kita mengikuti perjalanannya. Seperti telah diceritakan di bagian depan, pendekar wanita yang sakti ini berhasil keluar dari kota Siangtan yang berkat bantuan Sumah Hoat dan kemudian setelah keluar dari kota itu, dia bertemu kembali dengan pemuda ini yang ternyata adalah Sute dari Coalengbu. Diceritakan pula betapa Sumah Hoat tergila-gila kepadanya dan secara terus terang menyatakan cintanya yang tentu saja ditolak oleh Siobwe. Betapapun juga Siobwe tidak mengganggu pemuda itu biarpun kenyataan bahwa pemuda itu putra tunggal musuh besarnya, Sumah Kiap, membuat dia semestinya membenci Sumah Hoat. Namun sikap pemuda itu malah menimbulkan perasaan iba di hatinya. Setelah Sumah Hoat pergi yang membuat heran hati Coalengbu karena kakek ini tidak mengetahui sebab-sebabnya, juga tidak berani bertanya kepada Siobwe, mereka melanjutkan perjalanan menuju ke kota Siangtan. Siobwe ingin sekali bertemu dengan Suhengnya, ingin menyelidiki sikap Suhengnya yang aneh, yang menurut dugaan supeknya itu tentu menjadi korban racun perampas semangat. Sebagai orang-orang Han, tentu saja lebih mudah bagi mereka memasuki kota Siangtan yang masih diruduki oleh pasukan Sang daripada memasuki kota Sianyang yang telah dikuasai bala tentara Manchu. Bersama rombongan pengungsi, Siobwe dan Coalengbu memasuki pintu gerbang kota. Akan tetapi, pada pagi hari itu penjagaan di pintu gerbang kota Siangtan tidaklah seperti biasa. Biarpun para pengungsi itu adalah suku bangsa sendiri, namun setiap orang pengungsi harus digeledah dan setiap buah senjata yang ada pada mereka dirampas. Hal ini adalah akibat kekacauan yang terjadi kemarin, di mana para pengungsi mengamuk dan lima orang Matu Matu ketahuan dan dikejar-kejar. Ketika tiba giliran Siobwe digeledah, hampir saja terjadi keributan. Melihat dua orang penjaga yang menyeringai dan memandangnya dengan muka kurang ajar, hati Siobwe menjadi panas sekali. Para pengungsi lain cukup digeledah barang-barang bawaan mereka dan diharuskan menyerahkan senjata yang menempel di tubuh, akan tetapi melihat Siobwe yang cantik jelita, dua orang petugas itu timbul gairahnya dan keceriwisannya. Aha, Nona harus digeledah. Silakan masuk ke pondok penjaga, harus kami geledah kalau-kalau Nona menyembunyikan senjata atau surat-surat penting di dalam pakaian Nona. Kami takkan bersikap kasar terhadap Nona yang cantik jelita. Hampir saja Siobwe melayangkan tangannya menampar petugas itu, akan tetapi Chowalengmu cepat menyentuh lengannya. Kakek ini menjurah kepada dua orang petugas itu. Harap Jiwi suka memaafkan kami. Keponakanku ini tidak membawa senjata lain kecuali pedangnya. Pedang sudah kami berikan, mengapa harus digeledah pakaiannya lagi sedangkan para pengungsi lainnya tidak? Hem, engkau tak tahu, orang tua. Di antara metu-metu yang dikejar semalam, terdapat beberapa orang gadis muda yang cantik. Dalam keadaan perang seperti ini, gadis-gadis cantik, pengemis-pengemis tua, orang-orang yang kelihatan lemah dan biasa malah mencurigakan, karena para metu-metu selalu menyamar sebagai orang-orang lemah. Alasan dicari-cari. Kalau aku metu-metu, masa akan masuk kota begini saja? Katakan saja kalian kurang ajar agar aku mendapat alasan untuk menghajar kalian. Siobwe membentak dan telapak tangannya sudah terasa hendak mencium muka dua orang penjaga yang menyebakan hatinya itu. S.S.S.T.T., sabarlah, lihiap, kata Chowalengbu yang segera berkata kepada dua orang yang kelihatan marah oleh kata-kata siobwe tadi. Harap jiwi tidak mengganggu. Ketahuilah bahwa aku adalah Suheng dari Sumah Hoat, Putra General Sumakyat. Kalau sampai terjadi keributan antara kita dan terdengar oleh Sumah Goanswe, akan membuat hati tidak enak saja. Mendengar ini, pucatlah wajah kedua orang penjaga itu. Mereka membungkuk-bungkuk, meminta maaf dan mempersilahkan mereka memasuki kota tanpa banyak cakap lagi. Huh, menyebalkan sekali anjing-anjing penjilat itu siobwe mengomel. Kita harus dapat memaafkan mereka, lihiap. Mereka hanyalah petugas-petugas yang menjalankan kewajibannya. Supek, perlu apa memela orang-orang macam itu? Kalau memang para petugas menjalankan kewajibannya dengan baik dan teliti, siapa yang akan membantah dan mencela? Aku malah akan menghargainya dan kagum. Ayah pernah bilang bahwa seorang petugas harus memiliki kesetiaan kepada tugasnya. Akan tetapi mereka itu? Hmm, mereka hanya melakukan tugas dengan keras penuh tekanan kepada mereka yang lemah dan miskin. Mereka yang mampu memberi uang sogokan tidak digeledah, dan wanita-wanita muda yang sudi bersikap manis kepada mereka tentu akan terbebas pula dari penggeledahan. Engkau tadi baru menggunakan nama besar Jenderal Suma saja sudah membuat mereka mundur dan melipat buntut seperti anjing-anjing penjilat ketakutan. Menyebalkan, Siaw Bwe memang marah sekali karena nama musuh besarnya, Suma Kiap, terpaksa dipergunakan oleh supeknya untuk menghindarkan keributan. Lihiap, Engkau adalah seorang yang biarpun masih amat muda, telah berhasil memiliki ilmu kepandayan yang amat hebat. Namun, tetap saja engkau masih muda dan perlu mempelajari soal hidup dan lebih mengenal diri sendiri agar kesadaran menuntunmu dan membuat pandang mata muas pada terhadap segala yang terjadi di sekelilingmu. Belajarlah untuk berani menghadapi kenyataan yang bagaimanapun juga, Lihiap, Menghadapi kenyataan tanpa penilaian dan tanpa perbandingan. Tanpa ingatan akan masa lalu dan renungan akan masa depan, maka engkau akan dapat melihat kenyataan itu seperti apa adanya, membuat engkau akan tetap tenang biarpun menghadapi apapun juga. Dalam keadaan tenang sewajarnya inilah maka segala tindakanmu akan dapat kau pergunakan dengan tepat, dan engkau tidak akan terseret oleh kemarahan dan penasaran, penyesalan maupun harapan, karena ketenangan yang timbul dari kewas padaan ini akan dapat membuat engkau bisa menyesuaikan diri dengan segala keadaan. Siawblei menjadi termenung. Pantas supeknya ini selalu tenang, kiranya memiliki dasar kesadaran yang amat mendalam. Dia menjadi malu kepada diri sendiri yang mudah dibangkitkan rasa penasaran dan kemarahannya yang sesungguhnya hanya berdasarkan untung rugi bagi diri pribadinya saja. Maafkan kemarahanku tadi, supek. Pikiranku sedang gelisah memikirkan suheng, sehingga aku mudah tersinggung. Aku akan langsung mencari di mana gedung tempat tinggal bu kok su, karena suheng tentu berada di sana pula. Berbahaya sekali kalau langsung pergi ke sana, nih hiap. Supek, aku tidak takut. Kurasa, aku akan sanggup menghadapi semua pengawal bu kok su. Apakah engkau akan mampu pula menandingi kamtai hiap, suhengmu itu? Ah, kalau dia, tentu saja aku takkan mampu, dia adalah suhengku dan juga guruku, karena dialah yang membelimbingku dahulu. Nah, kalau begitu, harap jangan tergesa-gesa dan sembrono. Bukankah suhengmu itu telah hilang ingatan dan tidak mengenalmu lagi? Kalau kau menyerbu ke sana, tentu dia akan membela bu kok su dan mau tidak mau engkau akan berhadapan dengan dia. Siobwe terkejut dan menjadi bingung, lalu menghela nafas. Ayuh, benar juga, habis bagaimana baiknya, suhek? Kita harus bersabar. Sebaiknya kita mencari rumah penginapan lebih dulu, kemudian baru kita menyelidiki dengan diam-diam. Jalan terbaik adalah mencari kesempatan untuk dapat berjumpa berdua dengan suhengmu itu dan membujuknya untuk sukaku obati. Atau, kalau sekiranya sukar mencari kesempatan ini, aku dapat meminta bantuan Sute. Kurasa Suma Sute juga berada di kota ini. Siobwe mengerutkan alisnya. Hatinya merasa tidak enak kalau dia harus minta bantuan Suma Hoat. Pemuda putra musuh besarnya, juga pemuda yang ia tolak cintanya itu. Coa Sute, terima kasih atas nasihatmu yang amat berharga. Memang sebaiknya begitulah dan ku minta bantuan Supek agar Supek mempersiapkan obat-obat untuk menyembuhkan suhengku. Sebaiknya Supek mempersiapkan tempat dan obat lebih dulu, aku akan menyusul setelah aku berhasil membujuk suheng. Soal tempat, aku sudah memilih untuk keperluan itu. Hutan yang kita lewati kemarin, hutan yang penuh pohon pek, itu merupakan tempat yang amat baik, apalagi aku melihat banyak tertumbuhan obat di sekitarnya. Kalau kita berhasil membujuk suhengmu, sebaiknya kita ajak dia ke sana, kita bersembunyi di bagian yang sunyi dalam hutan itu dan aku akan berusaha mengobatinya. Bukan kita, Supek, melainkan aku sendiri. Aku sendiri yang akan mencari dan membujuknya. Harap Supek mempersiapkan tempat dan mencari obat-obatnya. Pekerjaan ini amat berat, dan kalau Supek ikut, aku khawatir kalau dia akan curiga dan tidak mau memenuhi permintaanku. Coalengbu mengangguk-angguk. Engkau benar, Lihiyap. Di sini banyak terdapat orang liai, dan dengan kepandaianku yang masih rendah, aku hanya akan menjadi penghalang saja. Baiklah, kita berpisah di sini, aku akan menuju ke hutan itu dan mempersiapkan obat-obatnya yang harus ku cari lebih dulu. Kau berhati-hatilah dan semoga kau berhasil membujuknya pergi ke sana. Aku sama sekali bukan bermaksud merendahkan kepandaianku, Supek. Tidak, memang kenyataannya demikian. Aku tidak menyesal, dan selama tinggal, Lihiyap, semoga semua berjalan baik. Setelah berkata demikian, kakek itu meninggalkan Siobwe kembali ke pintu gerbang dan keluar dari kota Siangtan. Siobwe menarik napas panjang. Ia merasa menyesal terpaksa harus mengeluarkan kata-kata menyinggung hati Supeknya yang baik itu. Sungguh pun ia yakin bahwa Supeknya yang bijaksana tidak merasa tersinggung dan dapat melihat kenyataan bahwa kalau Supeknya ikut bersama dia mencari Suhengnya, keadaan tidak akan menguntungkan mereka. Maka dia pun melanjutkan perjalanannya memasuki kota besar Siangtan, mencari-cari rumah penginapan. Rumah penginapan Sino adalah sebuah rumah penginapan yang cukup besar, bahkan mempunyai rumah makan sendiri di sampingnya. Melihat rumah penginapan ini, Siobwe menghampiri pintu dan bermaksud hendak menyewa kamar di situ. Akan tetapi, tiba-tiba ia menghentikan langkahnya ketika ada suara orang berseru. Hei, Nona, tunggu dulu. Ia menoleh dan kiranya yang menegurnya adalah seorang perwira pengawal yang memimpin pasukan pengawal sebanyak 12 orang. Agaknya mereka ini bertugas meronda di kota yang sudah bersiap-siap menghadapi penyerbuan musuh dan yang kini melakukan penjagaan dan perondaan ketat setelah kemarin terjadi keributan yang ditimbulkan oleh Maya dan para pembantunya, terutama sekali pemberontakan beberapa orang pengemis yang berhasil dihasut oleh Kua Hu Chiang. Mau apa engkau menahan aku? Siobwe sudah bangkit lagi kemarahannya melihat perwira itu dan semua anak buahnya memandang kepadanya sambil tersenyum-senyum. Perwira itu meraba gagang pedangnya dan berkata, harap Nona tidak melawan. Aku menangkap Nona dan harap suka ikut ke kantor untuk diperiksa. Apa salahku? Mengapa aku ditangkap dan diperiksa? Untuk apa Siobwe membentak, tidak mempedulikan wajah beberapa orang yang sudah datang untuk menonton dan kini mereka memandang kepada Siobwe dengan muka khawatir menyaksikan sikap gadis itu yang galak dan berani melawan pasukan pengawal. Kalau aku tidak salah lihat, aku pernah melihat Nona di Sian Yang. Kalau benar dugaanku, Nona adalah seorang matumata. Kalau aku salah lihat, setelah diperiksa oleh komandan kami, Nona tentu akan dibebaskan, disertai maaf kami. Gila! Aku tidak mau ditangkap, tidak mau diperiksa. Aku seorang pengungsi, apakah kalian ini bisanya hanya mengganggu wanita saja, sedangkan kalau musuh datang kalian lari terbirit-birit? Memalukan sekali. Muka Siperwira menjadi merah. Nona, kalau engkau melawan, hal itu hanya menunjukkan bahwa Nona adalah seorang musuh. Kami hanya melakukan tugas, mengapa Nona hendak menggunakan kekerasan? Siapa yang menggunakan kekerasan? Siapa yang memulai dengan pertentangan ini? Aku tidak ada urusan dengan kalian. Sudahlah, jangan mengganggu Siobwe melangkah hendak pergi, memasuki pintu rumah penginapan. Akan tetapi perwira itu sudah menghadang dan kini sudah menghunus pedangnya. Berhenti. Sikap Nona makin mencurigakan dan kami terpaksa menangkap Nona. Kalau Nona menyerah dengan baik-baik, kami akan mengiringkan Nona ke kantor. Kalau Nona melawan, terpaksa kami menggunakan kekerasan. Siobwe makin naik darah. Dia berdiri dengan kedua kaki terpentang lebar, kedua tangan diinggang dan ia menghardik. Aku tidak mau ditangkap, hendak kuliat kalian akan bisa berbuat apa. Tangkap dia perwira itu mengeluarkan aba-aba. Bagaikan kucing-kucing kelaparan memperebutkan seekor tikus, empat orang prajurit pengawal sudah menubruk maju, penuh gairah untuk meringkus tubuh yang padat menggairahkan itu. Plak-plak-plak-plak empat kali tangan Siobwe menampar dan empat tubuh terlempar dan roboh terjengkang seperti disambar petir. Ahaha, ternyata dugaanku benar. Engkau bukan perempuan sembarangan, engkau adalah matematu yang mengacau di siang yang itu perwira muda itu mencabut pedangnya dan menerjang maju. Akan tetapi, dengan gerakan kaki yang luar biasa, kaki kiri Siobwe menendang, tepat mengenai tangan yang memegang pedang sehingga pedang terlempar ke atas, kemudian disusul kaki kanan menendang lutut, membuat perwira itu roboh terguling. Pedang yang meluncur turun itu disambut oleh tangan Siobwe yang membentak marah. Kau men pedang, ya? Nah, makan pedangmu sendiri. Gadis yang marah itu sudah menggerakkan pedang, bukan untuk membunuh hanya untuk sekedar melukai memberi hajaran. Akan tetapi tiba-tiba sebutir kacang goreng melayang dan tepat menotok pergelangan tangannya yang memegang pedang. Siobwe terkejut bukan main karena totokan sebutir kacang goreng itu membuat seluruh lengan kanannya tergetar dan lumpuh sehingga pedang rampasannya terlepas dari pegangan. Betapa lihainya pelempar senjata rahasia itu. Dia dapat mengerahkan singkangnya sehingga lengannya pulih kembali dan cepat memandang ke atas dari mana serangan tadi datang. Ia melihat seorang laki-laki duduk dengan tenang di atas loteng depan rumah makan sambil minum arak dan makan kacang goreng, sama sekali tidak memandang ke bawah seolah-olah tidak mengacuhkannya. Akan tetapi begitu melihat laki-laki itu jantung siobwe berdebar keras. Kiranya orang yang melemparnya dengan kacang goreng adalah orang yang dicari-carinya, Kam Hon Ki. Pantas saja lemparannya demikian tepat menotok jalan darah di pergelangan tangannya dan membuat pedangnya terlepas. Suheng ia menjerit penuh kegirangan dan tubuhnya sudah melompat ke atas loteng itu, dipandang oleh para pengawal dan penduduk yang menonton dengan metel, terbelalak kagum. Gerakan siobwe memang amat mengejutkan. Lompatannya itu seperti seekor burung terbang ke atas, demikian indah dan cepatnya sehingga sukar diikuti pandangan metel, hanya merupakan bayangan berkelebat saja. Suheng kembali siobwe berkata setelah dia berdiri di depan pemuda itu yang memandangnya dengan metel, tak acuh dan masih melanjutkan minum araknya. Melihat sinar metu suhengnya ini, siobwe merasa seolah-olah jantungnya ditusuk ujung pedang. Sinar metu suhengnya membayangkan bahwa dia tidak mengenalnya sama sekali, seperti pandang metu seorang asing, namun pandang metu itu mengandung teguran dan penyesalan. Suheng, ini aku, siobwe sumoyimu. Suara siobwe mengandung isak, hampir saja dia menangis karena tidak kuat menahan kedukaan hatinya. Kam Hongki, pemuda itu, menurunkan guci araknya, memandang siobwe penuh perhatian dan sepasang alisnya berkerut, penuh teguran. Suaranya halus namun penuh dengan penyesalan ketika ia berkata, Nona, aku sama sekali tidak mengerti akan sikapmu yang aneh, dan mengapa engkau selalu menyebut suheng kepadaku. Aku tidak dapat menduga apakah sebabnya engkau bersandiwara seperti itu, ataukah memang engkau salah mengenal orang. Kalau hendak mengatakan engkau gila, tidak mungkin. Akan tetapi, yang amat ku sayangkan adalah bahwa berkali-kali engkau mengacau. Dahulu di sianyang, dan sekarang kembali engkau mengacau di sini. Kepandayanmu amat tinggi, jarang aku bertemu dengan orang yang setinggi tingkat kepandayanmu. Akan tetapi sungguh sayang andai kata engkau pergunakan kepandayanmu untuk mengkhianati negara. Kam suheng, aku tidak mengkhianati siapa-siapa, aku, aku, siow buwee tak dapat melanjutkan kata-katanya saking sedih hatinya melihat keadaan suhengnya yang benar-benar sama sekali tidak mengenalnya. Hem, engkau selalu memikin kacau dan kalau tadi tidak ku cegah, bukankah engkau sudah melukai seorang perwira pengawal? Kam suheng, aku sengaja mencarimu. Engkau, engkau telah kehilangan ingatan sehingga engkau tidak ingat lagi kepadaku, semuimu yang, yang setengah mati mencarimu. Aih, suheng, ingatlah, aku siow buwee. Suheng, benar-benarkah engkau lupa kepadaku? Han Ki memandang dan menggeleng-geleng kepalanya, lalu menghela nafas. Sayang, sungguh sayang. Engkau seorang darah remaja yang cantik jelita dan berkepandaian tinggi. Sayang kalau sampai pikiranmu tidak normal. Aku belum pernah bertemu denganmu, kecuali ketika engkau mengacau dan menyerang kok sudi sianyang. Sungguhpun suaramu, ahaha, tentu hanya dalam mimpi saja aku pernah mendengar suaramu. Nona, kau pergilah dari kota ini, jangan mengacau lagi. Siow buwee maklum bahwa akan percuma saja dia mengingatkan suhengnya ini yang sudah hilang ingatannya. Dia seorang gadis cerdik, maka dia segera bertanya, kalau kau anggap aku sebagai seorang pengkhianat dan pengacau, mengapa engkau tidak menangkap saja aku agar aku dihukum mati, atau tidak kau bunuh saja aku? Betapapun lihaiku, aku tidak akan dapat menang melawanmu. Mengapa bertanya demikian, sepasang matanya menatap tajam seolah-olah hendak menjenguk isi hati Honki? Aku tidak akan tega mencelakakan engkau, Nona. Aku tidak suka membuat susah orang lain, apalagi engkau. Mengapa aku diistimewakan? Honki bukanlah seorang yang pandai bicara, maka dia merasa terdesak di sudut. Setelah memandang gadis itu dengan pandang matu bingung, dia menarik napas panjang dan menjawab, Entah mengapa, aku, aku kasihan kepadamu. Engkau seorang gadis yang amat baik, amat liai, sungguh aku tidak mengerti mengapa engkau pura-pura mengenalku sebagai suhengmu. Sudahlah, mari kau kuantar keluar dari kota agar engkau dapat pergi dengan aman. Ia menjenguk ke bawah dan melihat pasukan-pasukan pengawal datang mengurung tempat itu, Ia menggerakkan tangan berkata, Pergilah kalian semua. Biarkan aku sendiri yang mengurus Nona ini. Siaw Mwe juga menjenguk ke bawah dan ia melihat betapa para perwira komandan pasukan memandang Honki dengan heran, akan tetapi mereka tidak berani membantah dan pergilah para pasukan pengawal itu. Harus membujuknya di tempat sunyi, pikir Siaw Mwe, agar tidak terganggu orang lain. Baiklah, mari kau antar aku keluar kota, akhirnya dia berkata. Baik, aku akan mengantarmu keluar kota dan setelah itu engkau harus pergi dan berjanji padaku tidak akan mengacau di kota lagi karena aku akan merasa menyesal sekali kalau aku terpaksa harus melawanmu sebagai musuh. Pemuda itu lalu memanggil pelayan, membayar makan minumnya lalu meloncat turun dari loteng diikuti oleh Siaw Mwe yang menjadi girang sekali. Dengan diantar oleh Kham Honki, pengawal kepercayaan Bu Kok Su, tidak ada seorang pun berani mengganggu Siaw Mwe dan dengan tenang Siaw Mwe berjalan di samping suhengnya keluar dari pintu gerbang utara. Bukan main girangnya hati Siaw Mwe dapat berjalan bersama suhengnya yang diam saja. Melihat betapa para penjaga memberi hormat kepada Honki, hatinya terasa perih dan berduka. Biarpun dia berjalan di samping suhengnya, namun Kham Honki pada saat itu bukanlah suhengnya, melainkan pengawal nomor satu dari Kok Su Negara. Akan tetapi baru saja mereka keluar dari pintu gerbang, terdengar suara kaki kuda berderap dan sepasukan pengawal melakukan pengejaran dari belakang. Dari jauh terdengar suara yang amat berpengaruh dan melengking nyaring tanda bahwa yang mengeluarkan suara menggunakan hikang yang amat kuat. Kham Siaw Teh, berhenti dulu. Honki menghentikan langkahnya, lalu berkata kepada Siaw Mwe. Nona, itu Kok Su bersama para pengawalnya datang. Lebih baik kau letas lari pergi, biarlah aku yang akan membujuknya agar melepaskan engkau dan tidak melakukan pengejaran sehingga tidak terjadi bentrokan antara engkau dan pihak kami. Siaw Mwe maklum bahwa dalam keadaan kehilangan ingatan ini, Honki telah menjadi pengawal yang setia dari Bu Kok Su, dan apabila dia menggunakan kepandainya melawan Kok Su, kesetiaan di hati Honki tentu akan memaksa pemuda itu memihak Kok Su. Akan tetapi dia pun maklum bahwa betapapun Su Hengnya kehilangan ingatan, namun sifatnya sebagai pendekar masih tidak lenyap sehingga Su Hengnya itu tentu tidak akan membiarkan dia yang dianggapnya sebagai seorang gadis yang tidak dikenalnya, celaka di tangan Kok Su. Kalau dia lari pergi begitu saja, lenyaplah kesempatan baik untuk merembujuk Su Hengnya supaya ikut bersamanya. Tidak, Su Heng, aku tidak mau pergi. Aku hanya pergi kalau engkau suka ikut pergi bersamaku. Eh, pergi bersamamu Honki mengerutkan alisnya, memandang heran. Kemana? Menemui Su Peku, seorang yang ahli dalam hal pengobatan. Aku akan membawamu ke sana agar engkau diobati karena engkau menderita sakit hebat, Su Heng. Ih, gila! Siapa yang sakit? Andai kata aku sakit, mengapa engkau hendak bersusah payah benar mengobati aku yang belum kau kenal? Mengapa, Nona? Pasukan itu sudah makin dekat dan cepat Siobwee memegang lengan Honki sambil berkata, Karena aku cinta kepadamu. Berubah wajah Honki dan mukanya menjadi merah sekali. Sejenak dia memandang wajah Siobwee seperti orang bingung, akan tetapi sinar matanya berseri seolah-olah dia merasa girang sekali, akan tetapi kembali wajahnya berubah dan alisnya berkerut. Engkau men-men, Nona! Ataukah jalan pikiranmu tidak beres? Pergilah dan hindarkan keributan. Siobwee menggeleng kepala. Biar sampai mati terbunuh di sini sekalipun, aku tidak akan mau pergi kalau tidak bersamamu. Engkau gadis yang aneh sekali. Pada saat itu pasukan berkuda yang dipimpin oleh Bu Kok Tai sendiri telah tiba di situ. Pasukan itu terdiri dari 24 orang pengawal pilihan, dan di samping Bu Kok Tai terdapat pula perwira-perwira pembantu Kok Su yang berkepandayan tinggi, di antaranya Ang Ho Chi atau Wang Siu Chai, Pat Jiu Sin Kau yang lihai, Tian Ek Chin Jin dan beberapa orang perwira tinggi yang lihai lagi. Kam Siob Te, apa yang telah terjadi? Aku mendengar bahwa engkau membantu wanita pengacau ini maka aku cepat menyusul. Apa yang telah kau lakukan ini, Siob Te? Aku hanya tidak ingin melihat dia mengacau lagi, Bu Lo Heng. Maka aku membujuknya untuk keluar kota dan jangan menimbulkan keributan lagi. Dia bukan orang jahat, harapkah suka memaafkannya dan membiarkan dia pergi. Nona, harapkah suka pergi, aku percaya bahwa Kok Su cukup bijaksana untuk memaafkan engkau seorang gadis muda. Pergilah Hon Ki membujuk. Tidak Siob Wee membantah. Su Heng, tidak tahukah engkau bahwa engkau telah terkena racun perampas pikiran? Mereka ini adalah musuh-musuhmu, musuh-musuh kita. Su Heng, mari kita gempur mereka. Mendengar ini, Bu Kok Su tertawa bergelak untuk menutupi kekagetannya mendengar tuduhan yang tepat itu. Gadis sombong engkau. Hahaha, yang kau bela ini adalah seorang gadis gila, atau seorang matembatin musuh yang sengaja hendak men gila dan mempengaruhimu. Ia lalu memberi isyarat kepada para pembantunya dan memerintahkan, bekuk dia, kalau dia melawan, bunuh saja. Tian Ek Chin Jin, Pat Jiu Sin Kau, Ang Su Luchai dan yang lain-lain telah maklum akan kelihayan Siob Wee, maka serentak mereka turun tangan menerjang gadis yang bertangan kosong itu. Juga 24 orang pengawal sudah menerjang dan mengurung dengan senjata di tangan. Menghadapi serabuan ini, Siob Wee cepat menggerakkan kaki tangannya. Dalam beberapa gebrakan saja ilmu gerakilat kaki tangannya berhasil membuat empat orang pengawal terjungkal, sedangkan para perwira yang berkepandaian tinggi cepat melompat mundur memutar senjata. Mereka gentar menghadapi Siob Wee yang amat cepat gerakan kaki tangannya itu sehingga tidak tampak oleh mereka. Bagaimana caranya gadis itu merobohkan empat orang tadi? Nona, jangan. Pergilah Honki berseru bingung. Dia masih berdebar mendengar pengakuan gadis itu yang mengaku cinta kepadanya, dan kini dia menjadi serba salah. Hahaha, Kam Siawake. Dia adalah matematik musuh yang mengaku sebagai sumoimu. Sengaja dia mengacau dan coba kau perhatikan, betapa dia telah berhasil mencuri ilmu silatmu. Sambil berkata demikian, kini Bu Kok Su sendiri meloncat turun dari kudanya dan ikut menerjang Siob Wee dengan senjatanya yang menyeramkan. Senjata Kok Su ini sesuai dengan tubuhnya yang tinggi besar, yaitu sebatang golok besar yang berat sekali dan punggung golok itu dipasangi gelang-gelang parak yang mengeluarkan bunyi ngering kalau senjata itu dimainkan. Kring-kring, sing golok itu berubah menjadi sebelum sinar menyilaukan matu yang menyambar-nyambar ke arah Siob Wee. Gadis ini terkejut. Lawannya bukanlah orang sembarangan, dan jika dia mengeluarkan ilmu dari Pulau Es, tentu akan menambah kecurigaan Honki. Maka dia menahan diri dan cepat menggeser kaki, mainkan gerak kaki kilat yang memungkinkan dia untuk mengelap ke sana-sini dengan cekatan sekali. Untuk membalas, dia mengerahkan tenaga Jit Goat Sengkang yang setingkat lebih rendah kekuatannya kalau dibandingkan dengan Im Keng dan Yang Keng yang ia latih di Pulau Es, namun yang mengandung kemuk jizatan karena tenaga itu dikumpul dari sari hawa bulan dan matahari. Honki berdiri bengong dan kagum. Hawa udara di sekitar tempat pertandingan itu tiba-tiba berubah panas sekali, kemudian menjadi dingin, berganti-ganti. Kembali ada tiga orang pengawal roboh, bahkan Tian Ek Chin Jin yang lihai itu terhuyung ke belakang, terpental oleh dorongan hawa dingin sejuk dari tangan kiri gadis itu. Kam Xiao Te, bantu aku menangkap gadis ini Bu Kok Su berteriak dan dia cepat menerjang makin hebat. Tingkat kepandayan Bu Kok Su sudah amat tinggi, dan kalau saja Xiao Bu E tidak mendapatkan tambahan pengalaman dan ilmu kepandayan semenjak dia meninggalkan Pulau Es, agaknya Kok Su itu merupakan tandingan yang terlalu berat baginya. Namun Xiao Bu E kini bukanlah seperti Xiao Bu E dahulu sebelum melakukan perantauan dan mengalami banyak hal yang hebat. Dengan gerak kaki tangan kilat, dia masih mampu mempertahankan diri, meloncat ke sana kemari. Ketika golok besar Bu Kok Su menyambar lehernya, tubuhnya merendah dan menyelingap ke kiri, kakinya menendang ke depan mengenai lututang Su Lu Chai sehingga murid dan orang kepercayaan Bu Kok Su itu roboh dengan tulang kaki terlepas dari sambungannya. Dalam detik berikutnya, tangan kiri Xiao Bu E sudah mendorong ke kiri, membuat Pat Jiu Sin Kau hampir terguling kalau tidak cepat memasang kuda-kudanya yang hebat sambil mengerahkan Tai Lek Keng. Dengan marah Pat Jiu Sin Kau lalu melancarkan pukulan Tai Lek Keng dan mainkan Soan Hang Sinci yang mendesak Xiao Bu E. Kini Xiao Bu E terkurung oleh Bu Kok Su, Pat Jiu Sin Kau dan Tian Ek Ching Jin yang ketiganya berusaha merobohkannya dengan serangan-serangan maut, sedangkan di belakangnya, para perwira tinggi lainnya siap untuk menghujankan senjatanya. Kalau aku mengamuk, mungkin dapat merobohkan mereka, akan tetapi tentu aku akan kehilangan Soe Heng. Sebaiknya aku menggunakan akal untuk menarik bantuannya, pikir Xiao Bu E yang cerdik. Ketika itu golok Bu Kok Su yang merupakan serangan paling berbahaya bagi Xiao Bu E membabat ke arah pinggangnya. Xiao Bu E melancat ke atas, menangkis hantaman Tian Ek Ching Jin dengan tendangan kakinya. Dia sengaja turun dengan tubuh miring di depan Pat Jiu Sin Kau yang tidak menyianyakan kesempatan itu, memukul dengan tenaga Tai Lek Keng sekuatnya. Tubuhnya berjongkok dan angin keras menyambar dari kedua tangannya yang mendorong ke arah dada Xiao Bu E. Gadis ini maklum bahwa pukulan itu amat berbahaya, namun kalau dia mengerahkan sin kang, dia masih mampu menerimanya, maka dia mengerahkan sin kangnya, sengaja terhuyung sehingga pukulan itu ia terima dengan bahunya. Aduh uh uh Xiao Bu E mengeluh dan jatuh, terus bergulingan sambil memegangi bahu kanannya yang terkena pukulan Tai Lek Keng. Pada saat itu Bu Kok Su mengejar dengan golok diputar merupakan gulungan yang mengancam jiwa Xiao Bu E. Gadis ini benar-benar amat tabah. Dia maklum bahwa kalau Su Hengnya masih belum mau turun tangan, nyawanya terancam bahaya maut karena dalam bergulingan seperti itu, akan sukarlah baginya untuk dapat meloloskan diri dari ancaman golok yang terus mengikutinya. Dia sudah siap. Kalau Su Hengnya tidak juga turun tangan, daripada mati konyol, dia akan mengadu nyawa, berlomba duluan dengan Bu Kok Su dan mengirim pukulan maut dengan Im Keng dari Pulau Es. Teringkat golok itu terpental ke samping dan Bu Kok Su meloncat mundur dengan kaget. Hei, ii, Kam Sute, apa yang kau lakukan ini bentaknya? Akan tetapi Kam Hon Ki telah meloncat dan menyambar tangan Xiao Bu E, Ditariknya tubuh gadis itu berdiri dan dia mengomel, kau keras kepala. Masih juga tidak mau pergi? Tidak. Biar mereka membunuhku, kalau dapat. Engkau pun tidak mempedulikan aku, untuk apa hidup lebih lama lagi. Xiao Bu E berkata, kini tidak bersandiwara lagi karena memang dia bicara dari lubuk hatinya. Kalau sekali ini dia gagal mengajak pergi Hon Ki dan tidak berhasil mengobati Su Hengnya itu, Berarti tidak akan kehilangan Hon Ki untuk selamanya dan kalau sudah begitu, Apa artinya hidup ini baginya lagi? Kam Sute, biarkan aku membunuhnya. Apakah Hengkau akan mengkhianati aku? Bulo Heng, maafkan aku. Gadis ini tidak waras, biarlah aku membawanya pergi dulu. Kelak aku mohon maaf kepadamu setelah berkata demikian. Hon Ki memegang lengan Xiao Bu E dan membawanya meloncat jauh dari tempat itu. Xiao Te, tahan Bu Kok Su berseru marah dan mengejar bersama pasukannya, namun Hon Ki sudah pergi jauh. Setelah pemuda ini mengerahkan ginkangnya, mana ada yang mampu mengejarnya? Apalagi Xiao Bu E yang sama sekali tidak terluka itu pun sudah mengerahkan ginkangnya sehingga dia tidak menghalangi gerakan Su Hengnya. Setelah mereka pergi jauh, Hon Ki berhenti dan menoleh kepada Xiao Bu E, mengomel, Engkau sungguh membuat aku kehilangan muka dan menjadi serba salah. Apa sih maksudmu bersikap seperti ini? Apakah Engkau ingin merusak nama baikku? Dan mengapa pula segala sandiwara ini? Aku tahu bahwa kalau kau hendaki, Bu Kok Su sendiri tidak akan mampu membunuhmu. Xiao Bu E, kagum bukan main. Biarpun ingatannya hilang, Su Hengnya ternyata amat lihai dan pandang matanya masih amat tajam sehingga dapat melihat permainan sandiwaranya tadi. Dia harus berhati-hati, kalau tidak, Su Hengnya tentu tidak akan mau ikut bersama dia. Sudah ku katakan kepadamu, aku cinta padamu dan melihat Engkau sakit hebat, aku berusaha mengajakmu kepada supekku untuk diobati. Kau gila! Aku tidak sakit, aku sehat. Hon Ki menggerak-gerakan kaki tangannya memperlihatkan bahwa dia benar-benar sehat. Bukan badanmu yang sakit, melainkan ingatanmu. Tahukah Engkau, siapa sebenarnya Engkau ini? Tentu saja aku tahu. Aku Kam Hon Ki, aku pengawal pertama dari Bu Kok Su yang telah melepas budi besar kepadaku dan mengangkat aku sebagai adiknya. Hem, Kam Su Heng. Dia itu adalah musuh besar yang hendak mencelakakanmu. Gadis muda, jangan kau bicara sembarangan. Bu Lo Heng adalah Bu Kok Tai, Kok Su negara yang berjiwa pahlawan, seorang gagah perkasa yang amat baik, dan aku berhutang budi kepadanya. Baiklah, baiklah, akan tetapi ingatkah Engkau siapa ayah bundamu? Ingatkah Engkau siapa gurumu? Di mana kau belajar ilmu silat? Ingatkah Engkau semua itu? Kam Hon Ki mengerutkan alisnya, mengingat-ingat dan akhirnya dia menghela nafas. Aku tidak ingat lagi, akan tetapi apa hubungannya hal itu dengan Bu Lo Heng dan Engkau. Kenyataannya, dia amat baik kepadaku sedangkan Engkau, aku sama sekali tidak mengenalmu, hanya tahu bahwa Engkau seorang gadis muda yang amat lihai dan yang selalu mendatangkan kekacauan dan koma dan yang amat mencintaimu, Kam Su Heng. Cobalah kau ingat-ingat, apakah Engkau lupakan Istana Pulau Es? Lupakah Engkau bahwa Engkau bertahun-tahun menggembeleng diri di Pulau Es dan membimbing dua orang sumoimu yang bernama Maya dan K.H.U. Siawabue? Lupakah Engkau kepada mendiang Menteri Kam Leong, kepada Mutiara Hitam, kepada Panglima K.H.U. Teksan? Mendengar disebutnya Istana Pulau Es dan nama-nama itu, Kam Hon Ki kelihatan terkejut dan bingung. Istana Pulau Es? Serasa sering aku mendengarnya, tidak asing bagiku, dan nama-nama itu, seperti pernah ku kenalnya, ah, tidak mungkin, aku tidak ingat lagi. Nah, itu tandanya Engkau telah kehilangan ingatanmu, Su Heng. Mana ada orang lupakan orang tuanya? Lupakan burunya. Kam Hon Ki menjatuhkan diri duduk di atas batu di hutan itu. Alisnya berkerut, mukanya pucat dan tubuhnya berpeluh karena ia memeras ingatannya. Namun sia-sia belaka, dia tidak ingat apa-apa lagi. Orang tuaku? Guruku? Pulau Es? Ayah, Nona, aku benar-benar menjadi bingung. Seperti pernah ku kenal baik, dan tak mungkin aku lupakan orang tua dan guruku, akan tetapi sungguh mati, aku tidak ingat lagi. Dan aku adalah seorang di antara kedua sumoimu, aku bernama K.H.U. S.Y.O.B.E. Ah, Su Heng, bertahun-tahun kita tinggal bertiga di Pulau Es. Engkau menjadi guruku, juga sahabatku, tapi benar-benar engkau tidak ingat kepadaku lagi. S.Y.O.B.E. tak dapat menahan lagi kesedihan hatinya dan ia menangis terseduh-seduh. Hang Ki menjadi makin bingung. Nona, jangan menangis, engkau memikin aku makin bingung. Biarlah aku tanyakan semua itu kepada Bulo Heng, dia tentu tahu. Jangan. Dia itu adalah musuh kita, dialah yang membuat kau kehilangan ingatan, Su Heng. Kalau engkau kembali kepadanya, setelah melihat bahwa aku tahu rahasianya, tentu mereka itu akan mencelakaimu. Haha, jangan menyangka yang bukan-bukan, Nona. Dia adalah kakak angkatku, satu-satunya orang yang amat baik kepadaku. Dia telah menolongku, merawatku, memberiku kedudukan tinggi dan kepercayaan. Kam Su Heng, kau kasihanilah aku. Kau turutlah bersamaku untuk diobati oleh supekku. Supek Chowalengbu adalah seorang ahli pengobatan yang liai, dia tentu akan memulihkan ingatanmu dan engkau akan dapat mengingat segala hal yang telah lalu, yang telah kau lakukan. Marilah, Su Heng, dia menanti di hutan pohon pelk. Marilah, Siobwe memegang tangan Honki dan ditarik-tariknya. Akan tetapi Honki mempertahankan diri dan akhirnya berkata, Bukan aku tidak percaya kepadamu, Nona. Akan tetapi, amat tidak enak kalau aku meninggalkan Bu Loheng begitu saja. Pula, aku akan menanyakan riwayatku yang telah kulupakan itu kepadanya. Kalau dia tidak dapat menjawab, baru aku akan datang mencarimu dan menerima pengobatan supekmu. Tiba-tiba Siobwe melepaskan tangan Honki. Kalau engkau berkeras, baiklah, aku akan pergi pula ke sana menemui Bu Koksu. Heh, susah payah kau kularikan, sekarang hendak kembali? Apa kau mencari mati? Biarlah. Aku akan mengamuk dan membunuh Koksu, kalau aku gagal, biar aku mati. Lebih baik mati daripada hidup melihat engkau menjadi boneka hidup, lupakan segala hal yang lalu. Sekarang kau pilih saja mau ikut bersamaku untuk pengobatan atau aku akan mengamuk dan mengadu nyawa di gedung Bu Koksu. Wah, kau mengancam. Benar, soalnya hanya mati atau hidup bajiku. TSK TSK TSK, kau benar-benar seorang gadis luar biasa sekali. Mengapa kau begini nekat hanya untuk diriku seorang? Pandang mati siobwe menjadi lembut, kekerasaannya luntur dan dengan air mata berlinang dia memegang tangan Hongki, berkata lirih, Karena aku mencintaimu, tak tahukah kau? Keadaanmu yang lupa ingatan memberanikan hatiku untuk mengaku terus terang, Suheng. Aku cinta padamu dengan seluruh badan dan nyawaku. Hongki menggeleng-geleng kepala, bingung. Engkau seorang darah jelita yang gagah perkasa, mencinta seorang seperti aku? Bahkan menurut pendapatmu, aku seorang yang hilang ingatan, berarti orang yang otaknya miring, tidak waras lagi. Apapun yang terjadi denganmu, aku tetap mencintamu, Suheng. Ayuh, apa yang dapat ku lakukan sekarang? Menghadapi engkau lebih sukar daripada menghadapi ribuan orang lawan bersenjata, Nona. Baiklah, mari kita coba apakah benar aku kehilangan ingatan dan dapat disembuhkan oleh supekmu. Akan tetapi, ingatlah engkau, jangan main-main denganku. Kalau engkau menipuku, aku, aku akan. Siaw Mle'ai mendekatkan tubuhnya, mukanya ditengadahkan penuh tantangan, matanya bersinar-sinar. Engkau akan apakan aku, Suheng? Membunuhku? Hanki gelagapan. Biarpun dia tidak ingat siapa adanya gadis ini, namun ada sesuatu yang amat menarik dari diri gadis ini yang membuat dia diam-diam mengherankan hatinya sendiri. Apakah dia telah menjadi benar-benar gelat dan jatuh cinta kepada gadis yang nekat ini? Tidak. Aku hanya akan, akan, membencimu akhirnya dia menjawab juga. Siaw Mle'ai menggandeng lengan Suhengnya dan merapatkan tubuhnya dengan sikap manja. Itu tandanya bahwa engkau cinta kepada aku, Suheng. Marilah, dan kalau aku menipumu, tidak usah engkau membenciku, aku sendiri akan membenciku. Bahkan kalau supek gagal, aku akan membenciku sampai aku mati dikeroyok orang-orangnya Bu Koksu yang pasti akan ku lembuk sampai titik darahku terakhir. Hanki bergidik. Tegat gadis ini luar biasa sekali dan tentu ada apa-apanya di balik sikapnya itu. Andai kata benar peringatan Bu Koksu bahwa gadis ini hendak menipunya, Andai kata dia dibawa ke dalam perangkap, dia tidak takut dan percaya bahwa dia akan mampu mempertahankan dirinya. Hanya ia menjadi takut sendiri kalau-kalau gadis ini benar seorang penipu, karena kalau ternyata demikian, dia akan merasa amat berduka dan kecewa dan kehilangan. Seorang kakek yang bertelanjang kaki menyambut mereka di dalam hutan pek. Melihat gadis itu berhasil membawa Hanki yang kelihatannya curiga dan ragu-ragu, Coaleng Bu Girang bukan main. Ah, sungguh girang hatiku melihat engkau berhasil mengajaknya ke sini, nih hiap. Kam tai hiap, selamat datang. Biarpun ingatannya lenyap, Hanki masih belum kehilangan kesopanannya. Kalau di tempat Bu Koksu dia bersikap tidak acuh adalah karena dia tidak suka melihat sikap anak buah Bu Koksu, hanya karena sayang dan berhutang budi kepada Bu Koksu saja yang mengikat dia di samping pembesar itu. Kini melihat wajah kakek yang tenang dan penuh pengertian, sikap yang sederhana dengan pakaian sekedarnya, dia cepat menjura dengan hormat dan berkata, tidak tahu, siapakah lociampuwa yang telah mengenal namaku? Hahaha, kam tai hiap terlalu menghormat seorang bodoh seperti aku dengan menyebut lociampuwa. Aku bernama Coaleng Bu dan karena sumoimu, kaha uli hiap ini diangkat anak oleh suteku, maka aku menjadi supeknya, supek dalam sebutan saja yang membuat aku malu, karena dalam hal kepandayan, aku boleh berguru kepadanya. Kam tai hiap, aku mengenalmu karena keterangan sumoimu dan kulihat bahwa engkau terkena racun yang membuat ingatanmu hilang. Aku mengerti sedikit ilmu pengobatan, maka kalau engkau percaya, biarlah aku berusaha mengobatimu, kam tai hiap. Hangki mengerutkan alisnya. Aku sendiri tidak mengerti mengapa aku menjadi lupa sama sekali akan hal-hal yang lalu, akan tetapi aku sungguh tidak mengenal nona ini yang menganggap aku sebagai suhengnya. Yang kukenal hanyalah kakak angkatku, Bu Loheng. Dengan wajah penuh ketenangan Coaleng Bu berkata, aku mengerti tai hiap. Kau anggap sajalah bahwa engkau belum mengenal aku dan kaha uli hiap, dan bahwa engkau memang adik angkat koksu. Akan tetapi ku harap engkau percaya kepada kami bahwa kami berniat baik, karena aku melihat engkau menderita lupa ingatan karena racun perampah singatan, maka anggap saja bahwa engkau berada di antara teman-teman yang hendak berusaha mengobatimu. Heran sekali, aku merasa sehat, akan tetapi kalian menganggap aku sakit. Akan tetapi rasanya tidak mungkin kalau engkau, terutama nona ini hendak menipuku. Baiklah aku akan menurut dan suka kau obati, harap lekas memberi obatnya dan hendak ku lihat apakah aku akan dapat mengingat riwayatku yang telah kulupakan sarna sekali. Coaleng Bu menggeleng-geleng kepalanya. Kam tai hiap, racun itu memasuki kepalamu melalui makanan atau minuman, sedikit demi sedikit dan untuk mengobatinya pun harus sedikit demi sedikit dan memakan waktu lama. Engkau pun tentu pernah mendengar bahwa penyakit datang menunggang kuda akan tetapi pergi menunggang kura-kura, kalau datang cepat sekali akan tetapi perginya memakan waktu lama. Berapa lama engkau akan dapat menyembuhkan aku, Lorciampua? Pertama-tama, ku harap tai hiap jangan menyebutku Lorciampua. Namaku Coaleng Bu, cukup kalau kau sebut Lopek saja. Untuk menentukan berapa lama aku akan dapat menyembuhkanmu, bukanlah hal mudah dan aku tidak berani bilang sebelum memeriksamu. Bolehkah aku memeriksamu, tai hiap? Silakan, Han Ki menjawab dan biarpun suaranya masih meragu, namun di dalam hatinya ia mulai khawatir dan percaya bahwa memang dia sedang sakit. Buktinya adalah bahwa, seperti yang dikatakan gadis jelita itu, dia lupa sama sekali akan riwayat hidupnya, lupakan ayah bundanya dan lupakan gurunya. Hal ini memang tidak mungkin terjadi kalau dia tidak menderita sakit kehilangan ingatan. Coaleng Bu mempersilahkan Hon Ki rebah telentang di atas rumput, kemudian ia mulai memeriksa denyut nadi, mendengarkan detak jantung, memeriksa metu dengan membuka kelopaknya. Tai hiap, kalau boleh, aku hendak mengambil sedikit darahmu untuk diperiksa. Silakan Hon Ki menjawab. Dengan sebatang jarum emas, kakek itu menusuk ujung jari tangan kiri Hon Ki, sehingga ada beberapa tetes darah keluar dari luka kecil itu. Darah itu ditampungnya di atas sehelai daun yang berwarna putih, kemudian dibawanya ke tempat terang sehingga dia dapat memeriksa dengan jelas di bawah sinar matahari. Darah itu diperiksa, diamat-amati, dicium, bahkan dijelat dengan lidahnya. Semua perbuatannya itu diikuti penuh perhatian oleh Hon Ki yang sudah membereskan pakaian dan duduk kembali di atas rumput, sedangkan Xiao Buwe tak pernah melepaskan pandang matanya dari suhengnya dengan hati penuh keharuan. Menyaksikan sikap pemuda ini yang berubah sama sekali seolah-olah dia menghadapi seorang asing, akan tetapi wajah, bentuk badan dan setiap gerak-gerik pemuda itu dari matanya mengerutkan alis, sinar matanya yang tajam itu, mulut yang membayangkan kedukaan, dia tidak meragukan lagi bahwa pemuda ini adalah suhengnya. Di antara sejuta orang pemuda, tak mungkin ada satu yang menyamai suhengnya itu.